dari Aisyah semoga Allah SWT meridainya berkata ini juga diantara hikmah Rasul menikahi Aisyah sehingga ada banyak sisi-sisi Nabi SAW dalam kehidupannya yang tidak diketahui oleh orang lain itu diketahui oleh Aisyah R.A dan disampaikan di dalam hadisnya sehingga salah satu hikmahnya itu termasuk dalam hadis rumah tangga hadis romantis merumah tangga itu banyak dari Aisyah jadi itu banyak dari Aisyah termasuk disini ada satu hal yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain tapi disampaikan oleh Aisyah apa itu? kiamulail itu bisa dikodok jadi kiamulail itu bisa dikodok kolat beliau berkata Aisyah berkata karena Rasulullah SAW idha fatad usala dulu Rasul SAW apabila ketinggalan solat minalail solat malam solat tahajud min wajain atau karena beliau sakit jadi beliau SAW sakit sehingga malamnya itu tidak bisa bangun malam atau kerinan apa yang perlu dilakukan solat di waktu siang 12 rokaat jadi bisa dikodok solat kiamulail itu kalau sudah terbiasa kapan dikodoknya di waktu duha bagaimana caranya lakukan solat yang sama seperti waktu malam tapi witirnya diganti genap sehingga yang sebelumnya 11 rokaat ketika dikerjakan siang hari menjadi 12 dan itu menyesuaikan dengan kebiasaan kita masing-masing kalau biasanya 5 rokaat maka bisa dikodok menjadi 6 rokaat kalau biasanya 7 bisa dikodok menjadi 8 kalau biasanya 9 bisa dikodok menjadi 10 inilah salah satu yang dicontohkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamulail bisa dikodok khusus bagi bapak ibu yang sudah terbiasa kalau belum terbiasa tidak boleh jam 9 siang solat apa pak di tahajud tidak boleh kenapa karena belum terbiasa tapi kalau yang sudah rutin lalu kemudian kerinan maka bisa dikodok kapan dikodok di waktu duha sehingga ada banyak kemudahan bagi orang yang istiqomah maka orang yang istiqomah ada keringanan disini ada kemudahan bisa mengkodok tahajud tapi bagi kita yang aras-arasen letangiwe arang-arang maka tidak boleh untuk dikodok mending awan jadi ini bagi yang sudah terbiasa dan hadisnya sohi ini hadis riwayat imam muslim hadisnya sohi hadis riwayat imam muslim bukan hanya solat malam yang bisa dikodok tapi juga zikir atau amalia yang biasa diamalkan di malam hari membaca Quran atau zikir atau yang lainnya itu bisa digantikan di siang hari jika di malam hari tersebut kirinan atau kesiangan sebagaimana hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab semoga Allah meridainya berkata Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang ketiduran dari hizibnya dari wiridnya dari amalia zikirnya maka bisa dia baca antara solat fajar sampai solat solat zuhur termasuk juga yang bisa dikodok adalah solat witir solat witir itu boleh dikerjakan bagi yang sudah terbiasa boleh dikerjakan ketika sudah mendengar adhan itu masih boleh witir karena kerinan bagi yang terbi terbiasa sebelum komat tapi kalau tidak biasa tidak boleh kok witirnya baradan terus itu berarti tidak biasa itu kalau memang situasinya bangun terlambat demikian pula solat sunah fajar itu bisa dikodok solat sunah fajar itu solat kobliyah subuh biasanya solat kobliyah subuh baru ke masjid atau sampai masjid solat kobliyah baru solat subuh ternyata apa pas datang sudah komat di rumah tadi belum sempat solat di masjid juga belum padahal tiap hari tidak pernah melewatkan solat sunah fajar dulu ada seorang sahabat yang setelah solat subuh pas itu beliau solat dua rokaat lalu kemudian rasul bertanya mahatani dua rokaat apa ini kata nabi maka kemudian sahabat ini mengatakan saya tadi ketinggalan solat sunah fajar dan ini sebagai penggantinya walam yungkir zalika rasulullah dan rasul tidak mengingkari artinya ini takriri persetujuan nabi bahwa boleh mengkodok solat sunah fajar setelah subuh kalau masih gelap kalau sudah terang nanti kodoknya kalau waktu duha saya tidak tahu masjid al-qaribah ini termasuk yang masih agak gelap atau sudah terang kalau selesai subuh mispadang berarti nanti kodoknya kalau sudah waktu duha bagi yang sudah terbiasa nah kira-kira disini termasuk pada terbiasa pandak kalau sudah terbiasa ternyata gerinan bisa di kodok nanti waktu duha dan mengkodok ini pula juga perlu pertimbangan kalau kita di masyarakat yang dia belum paham jangan langsung sholat setelah sholat subuh karena nanti mengundang fitnah saat pelok yang ngaji malam semua ajarannya bersubuh ada sholat sunnah padahal kan tidak ada itu hanya kodok karena sudah terbiasa dan biasanya tidak pernah ditinggalkan sehingga kalau mau sholat begitu jangan di masjid di rumah atau kalau di masjid tidak apa-apa asal orang masjid semua sudah paham jangan sampai nanti guru ngajinya kegowo-gowo gara-gara mujiman jadi dikoyong ini merusak tatanan misalnya baik jadi dikira merusak tatanan padahal tidak memang sholat malam bisa dikodok sholat sunnah fajar bisa dikodok bisa jadi itu yang dimaksud terbiasa disini sudah tawam sudah terus menerus bukan bolong bolong kalau bolong bolong berarti belum terbiasa kadang-kadang sholat sunnah fajar kadang-kadang tidak sholat sunnah fajar tiga hari ditinggal satu minggu atau sholat sunnah fajar satu pekan ditinggal tiga hari jadi memang sudah rutin setiap hari sholat sunnah fajar ketika sudah rutin habisah dikodok selamat menikmati